Sementara susudara, Forum PUSPA menyerahkan bantuan kursi roda dan menggelar bakti sosial kepada warga Betong Atuh, Benggalang, Nagan Raya. Sedikitnya 33 perempuan dan 16 penyandang disabilitas mendapatkan santunan. Bakti sosial ini juga didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh serta unsur TNI. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak menggelar bakti sosial dan melakukan sosialisasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang rentan terjadi di Aceh kepada warga Betong Atuh, Benggalang, Kabupaten, Nagan Raya. Selain itu, sejumlah kegiatan dilaksanakan dalam bakti sosial ini, diantaranya penyerahan bantuan 4 unit kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta penyerahan santunan untuk 33 perempuan dan 16 penyandang disabilitas yang disalurkan oleh Forum Aceh Kemalah Hayati. Forum PUSPA bersama Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Aceh juga menggelar tamur ramah sekaligus mensosialisasikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta perangkat desa. Forum ini fokus terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia atau human trafficking, serta ketidakadilan ekonomi bagi perempuan. Selain itu, warga bersama TNI dan anggota Forum PUSPA juga melakukan gotong royong dan penanaman pohon sebagai bentuk edukasi menjaga hutan di kawasan Nagan Raya yang kini dijadikan sebagai salah satu lokasi penambangan emas. Novamis Dayanti, Kompas TV, Banda Aceh